Oke, basic 1, instruksi input dan output pada Hiwell Happy Programming Software. Oke, kita buka Hiwell Happy Software. Nah, di sini kita file, klik file, new project. Nah, ini untuk seriesnya kita sesuaikan dengan tipe CPU kita, dan tipenya kita sesuaikan juga untuk tipe CPU kita. Di sini ada Power of Preservation ya, ini artinya untuk self-register ketika pada saat mati lampu. Ini defaultnya seperti ini, ini kita bisa setting ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini projectnya kalian bisa isi dengan project apa, username-nya, designer-nya, company, password, dan lain-lain. Jika sudah ataupun tidak diisi default seperti ini, itu tidak apa-apa. Setelah itu kita OK. Nah, ini block name ya, block namenya kita harus diberikan nama ya, wajib. Misalkan main, jadi ini main programnya. Jadi, untuk main program nanti ada banyak. Nanti bisa main program, bisa sub program, bisa initial program. Nah, kalau main program, kita main program semua. Kalau kita bikin sub program, itu harus dipanggil ya. Jadi, programnya harus dipanggil. Nah, di sini language-nya itu ada tiga bahasa. Yang pertama itu ladder, yang kedua itu function block, dan yang ketiga itu interaction list. Kalian tinggal pilih nih, dari tiga bahasa ini kalian lebih suka yang mana. Nah, bila ladder ya, kita pilih ladder. Bila function block, kita pilih function block ya. Interaction list, kita pilih. Nah, ini semua tersedia. Nah, ini password-nya bisa kalian isi, bisa nggak. Ya, setelah itu kita oke. Nah, ini adalah tampilan utama dari Highwell Happy Programming Software PLC ya. Untuk function input-output itu semua ada di sini. Nah, contohnya saya membuat latching ya. Misalkan ini button, ya bisa di sini atau F9 ya. Nah, terus ini button lagi dua. Nah, di sini saya adalah output ya. Nah, output contohnya ini M0, kita garis miring dua kali, itu misalkan start. Oke, ini M1, misalkan garis miring dua kali, ini stop. Nah, jika MC kita klik kanan, nah ini normally close ya. Dan output-nya ini misalkan Y0. Nah, untuk latching itu kita cursor taruh di sini, dan yang ini ya, Parallel Connection Switch atau F10. Nah, ini adalah untuk Y0-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk menambah network seperti apa? Ini kita add network ya. Ini add network, ini insert network. Jadi sebelumnya ini sesudahnya ya. Kita add network. Contohnya kita tambah lagi, ini output lagi, misalkan Y0. Y0 menghidupkan Y1. Atau, dan Y2, ini bisa juga seperti ini. Ya, ini Y2. Atau bisa juga kita menggunakan yang ini, jika di sini ada button lagi, katakanlah ada button. Seperti ini. Misalkan ini ada ini lagi, M10, katakanlah ya, harus ada trigger dari M10. Nah, ini mau ada connection, Parallel. Ini bisa menggunakan yang ini. Output Branch. Ya, seperti ini. Ini kita bisa ke yang lain ya. Misalkan ini output lagi. Ini Y3. Nah, ini Y3. Nah, setelah itu, kalau kita mau delete, ini menggunakan yang ini ya. Ini, delete output branch. Ini kita delete. Nah, seperti itu untuk delete-nya. Atau, untuk delete satu block, itu bisa juga kalian block seperti ini. Kalian delete. Tinggal klik tombol delete. Nah, seperti itu. Ini saya cancel lagi. Nah, ini bisa saya simulasikan ya. Ini saya simulasikan. Ini saya nggak save. Nah, seperti ini. Jadi, langsung menyala. Ini langsung menyala. Ini stopnya dari sini ya. Ini stop. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih.